Pak, izin mau wawancara, Pak Ari, dari Yunus Reportase Belasang TV, Pak. Setelah berakhir dulu sudah berapa tahun, Pak. Yang pertama, gudang belum ada. Jalan yang kesini belum sesuai dengan standar untuk pangkauan luar. Anggaraan 186 miliar. Pak, ya sekarang semenjak corona ini memang betul-betul. Memang betul-betul ya, Pak, ya? Tidak ada, sih. Tidak ada sama sekali. Kemanusiaan itu lebih penting dari segalanya. Tidak pernah sampai Bapak jual budi buat dapuan itu. Ada orang yang foto di rumah Bapak, tak pernah ada Bapak jual. Mulai dari rumitnya pengurusan administrasi, bahkan mereka juga enggak pernah tahu dan enggak pernah merasakan. Bapak-bapak itu mengandung beberapa partikel mikroplastik. Ada sifatnya deposit video di makanan-makanan yang ada di sedimen. Pembunuhan Zainuddin seorang pengusaha besi tua kini tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Bapak, pelaku sudah tertangkap Bu sekarang. Apa harapan ya, Bu, ke depannya? Saya serahkan oleh polisi lah. Tentang ini, ini sudah kita dalam keberkasan. Ini pesantan kita sudah kita melakukan penahanan. Open gitu, SD, kita tinggal jenis aja. Bener ini karena terpaksa aja kerja kayak gini. Kayaknya sih kalau ada kerjaan yang lain, mau kerja yang lain. Oke. Pengairan untuk area pertanaman kami itu kering gitu. Akibat itu tadi ada perambahan atau mungkin masyarakat membunuh. Supaya ke depan itu sumber daya hutan benar-benar memberikan wangfaat bagi kehidupan masyarakat. Laporasi kali ini, ini berbahaya rumah. Laporasi tidak kena banjir. Apakah banjir masih menjadi acaman bersana, Pak? Masih sampai detik ini, sekian ratu tahun penyeminan kita bentuk, itulah baru menjadi banjir yang besar. Apakah orang tidak mendudukkan ronok ini agar mencairkan suasananya? Oh, besar. Ini, 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 ini bukan dibuka. Nah, yang, yang dibutuhan besar itu haruslah dari peninggungan panggungan bayi. Jikkit ke darah sultan. Sehingga kenapa kami punya, mau tak mau, kami di pelogingan ini punya tanggung jawab besar untuk menjaga seluruh keringgalan ini. Sampai jumpa.